Intro Kegiatan kampanye anti-narkoba melalui kegiatan drama teater tersebut dilakukan oleh DPC Pemuda Pancasila bekerjasama dengan BNN Kabupaten Karimun. Kegiatan tersebut diikuti oleh 7 sekolah yang diwakilkan 15 siswa dan siswinya. Ketua DPC Pemuda Pancasila Kecamatan Karimun Arief Mutanan Siregar menjelaskan bahwa festival teater ini dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda sekaligus memperingati Hut Pemuda Pancasila yang ke-59 tahun. Kita menjelaskan ini membuat acara festival anti-narkoba untuk festival SMA sederhana. Acara ini kami buat dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda dan sekaligus hari ulang tahun Pemuda Pancasila yang ke-59 tahun. Sementara itu tim dari SMA 1 mengatakan bahwa persiapan drama teater perlombaan ini dipersiapkan jauh-jauh hari yaitu dalam kurun waktu dua minggu sebelum pelaksanaan perlombaan dimulai. Serta tema yang diusung yaitu pada ketergantungan obat-obatan terlarang sehingga menjadi ketergantungan pada barang-barang haram tersebut. Di cerita apa di teater kali ini kami mengangkat dari teater judulnya kembalilah. Terus teater ini bersangkutan dengan narkoba bahwa si pemakaian ini dia harus kembali kepada orang tuanya. Yang dulu yang tidak untuk pemakaian narkoba. Dengan dilaksanakannya kegiatan yang ke depannya menjadi agenda rutin setiap tahunnya diharapkan agar para pemuda generasi bangsa turut serta membantu program pemerintah daerah dan juga BNN dalam menjaga peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Karimun. Dengan kemampuan karya yang dapat ditampilkan dari masing-masing para pelajar. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.